Assalamualaikum anak-anak hebat, hari ini kita belajar tentang matematika yaitu pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan, sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar bisa dinyatakan pecahan. Pecahan biasa ditulis A per B, A disebut pembilang, B disebut penyebut. Berikut adalah penjelasan pecahan sederhana. Nomor 1, itu ada 1 biskuit yang dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 1. Kemudian yang nomor 2, ada 1 biskuit yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 2. Kemudian nomor 3, yaitu 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 4. Untuk nomor 4, itu ada 1 bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 2. Jadi 1 per 2 adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Berikut adalah beberapa contoh pecahan. Untuk gambar yang pertama yaitu ada lingkaran yang dibagi 2, jadi bentuk pecahannya 1 per 2. Kemudian gambar yang kedua juga dibagi 2 bagian, jadi lambang pecahannya adalah 1 per 2. Sama dengan sebelahnya bentuk kotak yang dipotong menjadi 2 bagian, bentuk pecahannya adalah 1 per 2. Kemudian ada lingkaran penuh yang berwarna hijau, karena tidak dipotong menjadi pecahan biasa 1 per 1. Kemudian yang selanjutnya gambar segitiga, itu dipotong menjadi 3 bagian, jadi 1 per 3. Kemudian gambar kotak yang dibagi menjadi 4 bagian, maka bentuk pecahan biasanya adalah 1 per 4. Contoh selanjutnya yaitu yang pertama ada gambar lingkaran, yang dibagi menjadi 4 bagian, kemudian ada diberi warna 2 bagian warna kuning, sehingga bentuk pecahan biasanya adalah 2 per 4. Untuk gambar nomor 2, ya itu ada seperti gambar bunga, yang dibagi menjadi 6 bagian, dan 2 warna diberi warna coklat. Maka pecahannya ditulisnya 2 per 6. Sama seperti gambar yang nomor 3, yang bentuk kotak, yaitu karena yang diberi warna hanya 6 bagian dari 8 bagian, maka bentuk pecahannya adalah 6 per 8. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini, jadi ada 1 buah kotak panjang yang sudah dibagi menjadi 5 bagian, dan 2 diberi warna biru, yang 3 berwarna putih. Maka bagian yang berwarna biru, penulisan pecahan biasanya adalah 2 per 5, kemudian bagian yang berwarna putih, bentuk pecahan biasanya ditulis 3 per 5. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pecahan sederhana, sekarang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lainnya. Cara mencari atau menentukan pecahan yang senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan dan atau membagi dengan bilangan yang sama. Nah disini ada contohnya cara mencari pecahan yang senilai dengan 1 per 2. Yang pertama itu kita kalikan, bisa kita kalikan 2, kalikan 3, kalikan 4, dan seterusnya. Nah contoh yang pertama yaitu 1 per 2 kita kalikan dengan 2, jadi 1 dikali 2 sama dengan 2, kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 1 per 2 senilai dengan 2 per 4. Sekarang dengan cara pembagian, yaitu contohnya misalnya 2 per 4 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, kemudian penyebutnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi 2 per 4 senilai dengan 1 per 2. Sekian penjelasan ibu terkait materi pecahan. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.